Kepolisian Subdit 3 Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Sumatera Selatan berhasil mengamankan tersangka RZ. Warga Jalan Satria Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang lantaran telah merasakan warga Palembang dalam aksinya membobol rumah. Diketahui dalam aksinya dirinya kerap memakai jimat agar pemilik rumah tak menyadari kehadirannya. Selain mengamankan tersangka, Kepolisian pun mengamankan puluhan telepon seluler, uang dan sepeda motor. Pihak Kepolisian mengamankan tersangka di kediamannya setelah mendapat laporan dari korbannya. Saat tidak diamankan, tersangka pelaku sempat berupaya melarikan diri dengan melompat dan bersembunyi di atas loteng, hingga akhirnya timah panas yang dilepaskan polisi dapat melumpukan tersangka. Direktur Reskrimum Polda, Sumatera Selatan, Kombes Pol Yustan Alpiani mengatakan, dalam melancarkan aksinya, pelaku yang sengaja berkeliling pada malam hari untuk mencari sasarannya, masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel pintu yang dianggap bisa dibuka menggunakan sejumlah peralatan. Saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan lebih lanjut, karena masih banyak lagi aksi kejahatan lain yang diduga melibatkan tersangka ini, serta mengusut terduga pelaku lain yang terlibat. Dan Liputan, Sriwijaya TV